Amper halus di hari kamis ini masih di angka 24.000 sampai 25.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk amper remaja untuk di hari ini masih berkisar di angka 25.000 sampai 26.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk bawang merah dengan ukuran sedang ataupun menengah-menengah halus ataupun menengah tanggung Untuk di hari ini 29.000 sampai 30.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk menengah kasarnya untuk di hari ini masih di angka 32.000 sampai 33.000 rupiah per kilonya Dan untuk bawang merah dengan ukuran besar kita awali dari yang super untuk di hari ini masih berkisar di angka 34.000 sampai 36.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk yang SPJ nya di hari ini masih di angka 38.000 sampai 39.000 rupiah per kilonya Dan untuk bawang merah dengan ukuran jumbo ataupun dengan ukuran dan kualitas yang terbaik untuk di hari ini masih berkisar di angka 40.000 rupiah per kilonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu bapak semua selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan kami anak petani alahan panjang Hari ini hari kamis ya tanggal 23 mai 2024 Untuk posisi saat ini masih berada di pasar pusat sayur mayor Alahan panjang Sumatera Barat Kabupaten Solo kecamatan Lembah Gumanti Dan seperti biasanya kita akan selalu berbagi informasi mengenai harga sayur mayor di setiap harinya Yang mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan baik menjual ataupun membeli untuk di hari esoknya Namun seperti biasa bagi ibu bapak atau teman-teman kami sebelum kita lanjut ke informasi untuk harga sayur mayor di hari kamis ini Bagi ibu bapak atau teman-teman kami yang baru sempat bergabung ataupun yang baru menemukan channel kami anak petani alahan panjang Boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena dukungan dan partisipasi dari ibu bapak dan teman-teman semua Sangat kami harapkan untuk perkembangan channel ini lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi tentunya Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua Untuk di hari kamis ini seperti biasanya kita awali dari harga sayuran hijau ataupun dari sayur mayor terlebih dahulu Kita awali dari harga selada untuk di hari ini berkisar di angka 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga pangsit untuk di hari ini berkisar di angka 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga upinipin ataupun sayur pakcoy untuk hari ini masih berkisar di angka 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga sayur pakcoy untuk di hari ini berkisar di angka 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilonya Kemudian terlepas dari harga sawi pahit kita masuk kembali untuk harga daun sup ataupun seladri untuk di hari ini Ini nampaknya masih di angka 11.000 sampai 13.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga daun bawang ataupun bawang perai untuk di hari ini masih di angka 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga tunas kol ataupun tunas loba untuk di hari ini masih di angka 50.000 rupiah per karungnya Kemudian untuk harga sawi putih ataupun sawi bola untuk di hari ini masih berkisar di angka 60.000 sampai 70.000 rupiah per karungnya Kemudian untuk harga kembang kol ataupun brokoli untuk di hari ini masih berkisar di angka 8.000 sampai 9.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga tombak bawang ataupun bunga bawang untuk di hari ini berkisar di angka 5.000 sampai 7.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga buah keladi untuk di hari ini masih di angka 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga wortel untuk di hari ini 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga ubi jalar ataupun ubi pelo untuk di hari ini harganya masih di harga 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilonya Dan terlepas dari harga ubi jalar ataupun ubi pelo untuk di hari Kamis ini Kita masuk kembali untuk harga japan ataupun labu siam untuk di hari ini masih di angka 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga jagung manis untuk di hari Kamis ini nampaknya masih di angka 4.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga percabaian untuk di hari Kamis ini nampaknya agak sedikit turun ya Dan untuk videonya memang videonya video hari Rabu yang kita masukkan dikarenakan tidak sempat merekam untuk di hari ini Jadi untuk videonya, videonya yang kami masukkan adalah video lama namun harganya masih tetap harga yang terbaru Dan untuk di hari Kamis ini untuk harga cabai merah dibanding hari Rabu nampaknya sedikit turun ya Untuk di hari ini berkisar di angka 45.000 sampai 47.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga cabai hijau ataupun lado muda untuk di hari ini masih di angka 25.000 sampai 30.000 rupiah per kilonya Untuk ukuran cabai hijau ataupun lado muda yang terbaiknya Dan seperti biasa untuk harga cabai memang untuk setiap harinya selalu saja ada perubahan harga Harga yang tidak stabil dan sering turun naik di setiap hari bahkan di setiap menitnya Dan terlepas dari harga percabaian untuk di hari Kamis ini kita masuk kembali untuk harga sayuran hijau Kita awali dari harga kubis ataupun kol bulat untuk di hari ini masih di angka 5.500 sampai 6.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga kentang kuning untuk di hari ini masih di angka 11.000 sampai 12.000 rupiah per kilonya Jadi untuk harga yang kita bagikan adalah harga jual pedagang untuk saat ini dan ini adalah harga karungan bukan harga eceran Jadi untuk harga jual petani berkemungkinan di bawah harga yang kita sebutkan Dan untuk harga yang namanya di pasar seperti biasa selalu ada perselesihan harga Antara sesama pedagang jadi untuk ibu bapak dan teman-teman kami semua Saran kami cukup dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan untuk di hari esoknya Dan untuk harga tomat untuk di hari ini masih di angka 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilonya Jadi mungkin boleh digatakan hampir sama ya dengan harga di hari Rabu Kemudian untuk harga kacang untuk di hari ini kacang inul masih di angka 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga kacang roti ataupun kacang keratok ataupun kacang koro untuk di hari Kamis ini masih di angka 7.000 sampai 8.000 rupiah per kilonya Dan terlepas dari harga kacang kita masuk kembali untuk harga buncis Untuk hari ini nampaknya masih di angka 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilonya Dan terlepas dari harga buncis kita masuk ke harga per terongan terong Belanda untuk di hari ini masih di angka 6.000 sampai 8.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga terong untuk hari ini 10.000 sampai 11.000 rupiah per kilonya Dan terlepas dari harga terong kita lupa untuk harga bawang pekin ataupun bawang Thailand Untuk di hari Kamis ini untuk harga bawang pekin dengan ukuran jumbo dan kualitas yang terbaik Masih berkisar di angka 34.000 sampai 36.000 rupiah per kilonya Jadi untuk harganya masih cukup stabil untuk harga bawang pekin ataupun bawang Thailand Dan untuk harga bawang merah ataupun bawang pekin Seperti biasanya sangat dipengaruhi dan disesuaikan menurut ukuran kualitas dari bawang merah tersebut Jadi untuk harga bawang merah ini memang harganya beragam sekali Tidak semua dari para pedagang ataupun dari para petani menjual dengan harga atau patokan yang kita berikan Disebabkan tergantungnya dari mutu dan kualitas dari bawang merah tersebut Jadi untuk ibu bapa dan teman-teman kami semua harap dimaklumi Dan terlepas dari harga bawang pekin ataupun bawang Thailand untuk di hari ini Kita masuk kembali untuk harga sayuran hijau Kita masuk untuk harga labu kuning untuk di hari ini Harganya masih di angka 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilonya Ataupun untuk per biji ataupun per buahnya bisa dijual Ataupun dibeli dengan harga 5.000 sampai 10.000 rupiah per buahnya Tergantung kecil dan besarnya dari labu kuning tersebut Dan untuk harga alpukat untuk di hari ini berkisar di angka 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga alpukat disesuaikan saja menurut ukuran kecil atau besarnya dari alpukat tersebut Dan untuk di hari Kamis ini untuk informasi ini adalah informasi terakhir yang bisa kita bagikan kepada ibu bapa dan teman-teman semua Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat Dan kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian dikarenakan banyaknya pedagang di pasar ini Jadi untuk harga sudah pasti akan ada selalu perselisihan harga Dan untuk itu kami menyarankan bagi ibu bapa dan teman-teman kami semua Cukup dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan untuk di hari esoknya Dan kita akhiri dulu videonya untuk di hari Kamis ini Sampai ketemu lagi di hari berikutnya ataupun di hari Jumat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!